Anak Jakarta Anak Jakarta, di jaman yang serba digital ini, sepertinya kita semakin akrab dengan sistem belanja secara online ya. Dan tahukah anak Jakarta, selama pandemi pada 2020 lalu, tercatat adanya kenaikan penggunaan e-commerce sebesar 33,2% lho? Nah, apakah anak Jakarta termasuk salah satunya? Jika iya, benda apa saja sih yang biasa anak Jakarta beli melalui aplikasi? Kalau dilihat-lihat nih anak Jakarta, banyak barang-barang lucu dan unik yang dijual di laman belanja online. Tapi ada yang tahu tidak, dari mana sih penjualan online mendapatkan benda-benda lucu ini? Usut punya usut, mayoritas penjual online membeli barang dagangan mereka di pusat grosir yang terkenal dengan harga yang murah meriah. Lantas, di mana ya pusat grosir di kota Jakarta? Di sini anak Jakarta, pusat grosir terbesar kedua di Jakarta, Pasar Pagi Asemka. Biasanya sih, orang-orang mengenal pasar ini dengan sebutan Asemka. Anak Jakarta, ada yang tahu di mana letak pasar Asemka ini? Asemka terletak dekat kawasan kota tua, Jakarta Barat. Akses menuju pasar ini juga sangat muda anak Jakarta. Anak Jakarta bisa jalan kaki dari stasiun Jakarta Kota atau menggunakan moda transportasi lain seperti Transjakarta. Di Asemka, anak Jakarta bisa mencari berbagai macam benda. Mulai dari alat tulis, alat olahraga, mainan anak-anak, keperluan kerja dan sekolah, semuanya ada. Bahkan saat mendekati hari raya, terlihat berjajar aksesoris yang dijual. Bukan hanya itu, anak Jakarta bisa membeli satuan atau bahkan grosir tergantung kebutuhan. Dan menariknya, kalau anak Jakarta membeli barang dengan jumlah yang banyak, anak Jakarta akan mendapatkan harga miring. Wah, pantas saja ya anak Jakarta, banyak sekali pedagang yang membeli barang di pasar pagi Asemka ini. Tapi anak Jakarta ada yang tahu tidak, dari mana asal nama Asemka? Menurut penelusuran Tim Ed Jakarta, nama Asemka berasal dari istilah Belanda, Asemkade. Diduga pada zaman dulu, di sini tumpu banyak pohon asem di kade atau tepian kali, sehingga namanya menjadi Asemkade. Lambat laun, sebutan Asemkade berubah menjadi Asemka. Begitu ceritanya anak Jakarta. Oh iya, jika dilihat lebih detail, apakah anak Jakarta memperhatikan banyak bangunan yang menyerupai rumah-rumah orang Tionghoa di wilayah Asemka ini? Konon katanya, kawasan Asemka merupakan pemukiman orang Tionghoa pada masa kolonial Belanda. Kok bisa? Ini dia kisahnya. Di salah satu sudut kawasan Asemka, terdapat sebuah jalan bernama Jalan Pintu Kecil. Banyak orang tidak akrab dengan jalan yang sekarang menjadi pusat perdagangan tekstil ini. Tapi siapa sangka anak Jakarta, Jalan Pintu Kecil ini merupakan akses orang tempo dulu untuk masuk ke pusat pemerintahan kota Batavia. Penamaan Jalan Pintu Kecil tentu saja tidak terlepas dari sejarah kolonial Belanda. Dari beberapa buku mengenai sejarah kota tua yang tim Ed Jakarta baca, Jalan Pintu Kecil terletak di luar benteng bagian selatan kota Batavia. Pintu kecil yang juga disebut D-Sport atau Pintu Amsterdam berada di sisi selatan tembok kota. Dibangun pada 1638, yang kemudian pada 1657, tembok tersebut dibangun menggunakan batu. Saat tragedi 1740 yang disebut Chinese Zenmort, banyak orang Tionghoa dilarang oleh pemerintah Belanda untuk tinggal di dalam benteng Batavia, tempat mereka bermukim sebelumnya. Kemudian, warga Tionghoa ini membuat sebuah koloni bernama Pintu Kecil yang terletak di luar benteng Batavia. Koloni ini dapat masuk ke dalam kota Batavia melalui pintu kecil yang terhubung ke dalam benteng. Dari sinilah asal mula penamaan Jalan Pintu Kecil anak Jakarta. Namun, tidak selamanya orang Tionghoa tidak diperbolehkan masuk ke dalam kota Batavia. Di akhir abad ke-19, akses bagi masyarakat Tionghoa terbuka lebar untuk masuk dan kembali tinggal di dalam wilayah kota Batavia. Saat itu, tembok yang mengelilingi kota Batavia telah hancur, sehingga tak ada lagi pembatas antara wilayah dalam dan luar benteng. Anak Jakarta, walaupun tembok membatas telah hancur, namun nama Jalan Pintu Kecil masih melekat bahkan hingga saat ini. Menurut Mary Ellis, dalam Jakarta Portraits of Capital 1950-1980, selama hampir tiga dekade, Jalan Pintu Kecil merupakan salah satu wilayah penting bagi perdagangan dan pusat bisnis yang terhubung dengan wilayah Glodok. Wah, bagaimana anak Jakarta? Menarik ya, sebuah kawasan yang mungkin biasa kita datangi ternyata memiliki kisah luar biasa. Jadi banyak hal yang baru kita tahu nih, makanya ikuti terus perjalanan virtual team at Jakarta ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.